Ya, salam sehat, tetap semangat. Kita lanjutkan video tentang bandycam. Kita lanjutkan bagaimana cara melihat hasil rekaman atau tersimpan di mana hasil rekaman yang kita sudah rekam. Nah, yang pertama kita lihat dulu folder yang ada di komputer kita. Nah, itu biasanya rekamannya akan tersimpan di dokumen. Nah, di dokumen seperti ini. Nah, di dokumen itu secara otomatis biasanya terdapat folder bandycam. Ini terdapat folder bandycam. Jadi, ini hasil rekaman. Rekaman-rekaman yang sudah direkam. Nah, ini hasil-hasil rekamannya. Nah, biasanya kalau yang paling akhir itu yang paling bawah. Ini misalnya kita klik, nanti akan muncul. Akan ada dua versi di sini. Bisa yang versi AV, AV file. Atau yang versi WAV file. Nah, untuk video biasanya pakai yang AV. Coba kita lihat ini. Sampai jumpa di sini. Kita lanjutkan video tentang bandycam. Kita lanjutkan... Ya, itulah bagaimana cara melihat hasil dari yang kita sudah rekam dengan menggunakan BennyCamp. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.